Intro Halo guys, ketemu lagi bareng gue Harif Igo di channel gue Video kali ini gue akan ngebahas tentang 3 karakter dalam frase Untuk membentuk melodi kalian yang lebih ada feelnya Nah sebelum kita masuk ke 3 bentukan frase ini Kita intro dulu Ya, ada 3 bentukan frase yang bisa membentuk melodi kalian ini Lebih ada feelnya atau ibaratnya ada rasanya lah Ada energi kehidupannya Tiga karakter ini gak harus kalian terapkan semua Tapi bisa juga kalian ganti-gantian gitu ya menerapkannya Ataupun hanya salah satu saja tergantung dari karakter kalian Oke, tanpa berbahasa basi langsung saja kita masuk yang pertama yaitu adalah lirikal Nah lirikal ini adalah seperti contohnya kalau misalnya kita nyanyi ya Nyanyi itu kan kayak ada melodinya Nah itu seperti itulah bentuk frase lirikal Artinya kita seperti nyanyi main melodinya guys ya Jadi melodi itu tidak ribet dan bisa diikuti sama mulut kita Contoh Ini bisa diikuti sama mulut kita ya guys Contoh misalnya bunyinya kayak gini ya Kayak gitu ya Itu namanya lirikal Jadi kita bisa mengikuti dengan mulut kita Atau bisa juga kita pakai melodi bacot dulu Artinya kita coba cari dengan melodi mulut kita Baru kita terapkan dalam melodi kita Bisa seperti itu ya Stepnya bisa seperti itu Tentu saja ini juga harus dibarengi dengan jalur scalenya Kalau nggak ya akan pals juga ya guys ya By the way teman-teman yang belum mengerti scale Silahkan tonton dulu video gue yang ada disini Ini bukan video by the way Ini adalah playlist tentang scale Tonton dulu sampai habis Playlistnya semua videonya Nanti bisa paham Oke Yang kedua adalah repetition Ini pernah gue jelasin di video yang ini Repetition ini adalah pengulangan ya Contoh misalnya gue mau seperti ini Nah kayak gitu contohnya ya Itu simpelnya Nah kayak gitu Itu beberapa kali pengulangan Ada sedikit perbedaan di akhirnya ya Jadi Seperti itu Repetition adalah pengulangan Bolak-balik kita ulangin Tapi ada sedikit modifikasi Di awal, akhir, ataupun tengahnya Intinya adalah Polanya tetap mirip-mirip Seperti itu frame-nya Tapi ada sedikit modifikasi Tidak masalah ya Misalnya kita letakkan dalam sebuah Backing track akan jadi seperti ini Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Banyak ya guys ya Jadi banyak yang bisa kita kembangkan dari repetisi itu Oke Yang ketiga kita masuk ke conversation Ini basicnya seperti kita ngomong sehari-hari ya Percakapan sehari-hari Ada yang ngomong Atau yang nanya Ada yang jawab Seperti itu Contoh misalnya Kayak misalnya kita menyapa teman gitu ya Halo gitu ya Terus teman kita jawab Halo juga Atau mungkin kayak Eh mau kemana lu Kayak gitu Terus teman kita jawab Gue mau ke sini nih Ke pasar Misalnya kayak gitu Nah itu Seolah-olah kita terapkan dalam sebuah melodi gitar Contoh misalnya ada dua orang saling bercakap-cakap Artinya saling nanya-nanya jawab nih Misalnya si A nanya Halo lu mau ngapain Kayak gitu ya Terus yang B jawab Eh gue mau ke pasar nih Nah seolah-olah seperti itu Tapi kita terapkan dalam sebuah nada Kita imagine aja Kalau nada dari itu adalah Pertanyaan dan jawabannya Dari sebuah conversation itu Atau percakapan itu Tonton lagi misalnya Eh nyongkap lu bisa dari mana Kayak gitu misalnya Terus jawabannya Nyongkap gue bisa dari Supermarket misalnya Kayak gitu Nah misalnya kita cobain dalam sebuah backing track Kita coba improvisasi Akan jadi seperti ini Si A Si B Si A lagi Si B Si A lagi Seolah-olah nanya Si B Si A Si B Si A lagi nanya Si B jawab Nah seperti itu Itu namanya conversation Tadi ada 3 frase Atau 3 bentuk yang frase Yang bisa kalian cobain Untuk menambah feel kalian Dalam membentuk melodi gitar Oke guys ya Tadi ada Lyrical Repetition Dan terakhir conversation Jadi coba kalian ingat-ingat Nanti siapa tau Bisa membantu kalian Untuk improvisasi Menjadi lebih baik lagi ke depannya Oke guys Mudah-mudahan membantu video kali ini guys ya Jangan lupa di share Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Sama-sama mereka Juga butuh video kayak gini guys Jangan lupa di like video gue Di subscribe channel gue Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video gue selanjutnya guys ya See you on the next video Tetap latihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan bye-bye Jangan lupa like